Sebagai bentuk solidaritas atas tragedi kerusuhan di Stadion Kajuruhan Malang yang menelan ratusan korban jiwa pada Sabtu lalu, mengundang simpati di berbagai daerah. Di Temanggu, puluhan supporter, pemain, dan seluruh ofisial Liga Pelajar MGMP PJOK menggelar doa bersama dan mengheningkan cipta sebelum bermain. Hal yang sama juga dilakukan oleh puluhan supporter yang melakukan doa bersama. Sebagai tanda hormat dan duka cita, seluruh pemain di dalam lapangan mengheningkan cipta selama satu menit di lapangan Wali Telon Temanggung. Tak hanya pemain, seluruh ofisial kedua tim dan para supporter ikut larut dalam suasana duka. Mereka juga membawa tulisan yang berisikan duka cita atas musibah tersebut dan berharap agar kejadian serupa tak terulang kembali. Para pemain dan supporter Liga Pelajar juga membawa bunga sebagai tanda duka cita yang diletakkan di tengah lapangan. Seperti apa sih? Harusnya supporter itu menang atau kalah tetap sportif menerima kekalahan. Terus ini harusnya supporter juga mendukung timnya dengan baik. Untuk supporter yang telah selesai. Jika tidak terima kalah, tidak langsung turun ke lapangan. Pulang dengan tertib, utamakan keselamatan. Menurut Agus Setiawan, ketua MGMP, SMP, dan MTS Temanggung, seluruh pertandingan Liga Pelajar wajib mengheningkan cipta bagi para korban tragedi kanjuruhan. Mereka juga mendoakan semoga para korban meninggal dunia Husnul Kotimah dan korban luka agar lekas diberi kesembuhan. Terima kasih ini kami dari MGMP, Liga MGMP, SMP, MTS bahwa sebuah pertandingan kami melaksanakan seremoni untuk mengenang peristiwa tragedi di kanjuruhan di mana terjadi sedikit kegeri keseluruhan di sana sehingga kami di sini hanya bisa berdoa semoga apa yang terjadi di kanjuruhan adalah yang terakhir kalinya. Kemudian kami juga mendoakan semoga yang meninggal dunia Husnul Kotimah dan mendapat tempat yang baik di sisi Allah SWT. Sementara itu puluhan supporter dari berbagai klub sepak bola Liga Indonesia asal Kabupaten Temanggung menggelar acara doa bersama sebagai bentuk solidaritas, empati, dan duka mendalam atas tragedi memilukan saat digelarnya Laga Lanjutan Liga 1 antara Arema Malang versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu di Stadion Kanjuruhan Malang. Dalam insiden tersebut ratusan nyawa supporter melayang sia-sia termasuk dua di antaranya adalah petugas kepolisian yang tengah melakukan pengamanan. Doa bersama yang berlangsung sekitar satu jam di City Walk Temanggung pada Minggu 2 Oktober tersebut diisi dengan aksi penyalaan lilin serta tabur bunga sebagai bentuk bela sungkawa mendalam secara simbolik. Terima kasih. 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 Tim Liputan Temanggung TV